Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Motovlogan lagi setelah sekian lama enggak motovlogan dengan action camp kesayangan kali ini jalan-jalan di gimana ini kanan kiri kok sawah-sawah ada ponjati Yap ini ada di daerah saya yang lumayan indah kali ini jalan-jalannya santai aja soalnya belusukan di sore hari menikmati udara yang seger Oke sambil jalan-jalan kita ngobrolin tentang video kontroversial apa sih itu video kontroversial videonya yaitu video yang penuh dengan pro dan kontra video yang selalu menjadi band bibir yang selalu unik dan menarik tapi mengundang antara yang setuju dan tidak setuju mungkin ada beberapa berita mungkin ada beberapa viral yang ada dibilang nggak layaklah untuk di pertontonkan misalnya tentang pembunuhan atau apa Oke kita sebagai youtuber mungkin harus waspada tentang itu walaupun dari konten yang kontroversial selalu tadi tentu akan menarik para pengunjung untuk menonton tapi siap-siap aja ya untuk mendapatkan dislike atau mungkin juga komentar yang pedes Nah kalau sudah siap kayak gitu ya diterima aja tapi kalau nggak siap ya paling ujung-ujungnya di nonaktifkan komentarnya dan yang lebih parahnya lagi kalau sudah kayak gitu awas nanti subscriber mu yang fanatik sama kamu bisa dengan tiba-tiba lari dari kamu kaya perlu diwaspadai kemudian yang paling parah lagi ada dong yaitu YouTube channel sendiri dari pihak YouTube mungkin bisa menonaktifkan atau membuang monetasimu nah loh kalau sudah kayak gitu gimana kamu usahamu yang mungkin berbulan-bulan mungkin lebih dari bertahun-tahun bisa hilang dengan begitu saja gara-gara mengejar kontroversial tadi jadi hati-hati aja ya dipikir baik-baik jika ingin membuat sebuah konten kontroversial boleh sampai kayak Lohan Paul siapa Johan Paul atau apa siapa yang meliput tentang ya saya tahu sendiri lah itu bisa membuat perubahan besar di YouTube sehingga eh sehingga YouTube mengeluarkan peraturan baru minimal 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang dan perubahan-perubahan itu akan ya diambil oleh YouTube malah sebagai apa namanya itu sebagai bahan untuk memancing perubahan besar yang mengutungkan YouTube sendiri mungkin nah jangan sampai lah ya Oke selamat membuat konten dan dipikir baik-baik semoga channel kita bisa maju bersama sukses bersama Oke jangan lupa salam sukses bersama dari Master Studio keep posting with safety Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh do you wanna dance